Pada kantor Kecamatan Muratai Selatan, bahwa masih terdapat aparatu sipil negara yang masih belum disiplin dalam melaksanakan tugas dan tidak setia dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. Kantor Kecamatan Muratai Selatan, bahwa ada beberapa suatu seksi, ya di mana seksi tersebut terdapat seksi pemerintahan, seksi teratik, seksi pemberdaya masyarakat, dan juga seksi pelayanan umum. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik, namun yang menjadi sebuah masalah yaitu di mana para personilnya, yaitu di mana para personil itu dalam melakukan kontribusi dalam suatu pelayanan publik masih dapat dikatakan kurang. Selanjutnya, yaitu juga bahwa dilihat dari kedisiplian tersebut, bahwa pegawai kantor Kecamatan Muratai Selatan tidak datang tetap waktu sesuai dengan ketentuan jam kantor, di mana ketentuan jam kantor Kecamatan tersebut yaitu dengan jam 8. Bahkan hal itu rata-rata pegawai tersebut melewati atau datang setelah jam 8. Hal ini telah dilihat bahwa kedisiplinan pegawai kantor Kecamatan Muratai Selatan masih kurang optimal dalam suatu kedisiplinan. Selanjutnya, yaitu pegawai kantor Kecamatan Muratai Selatan pada apel pagi, di mana apel pagi telah menjadi suatu tradisi pada tanggal 17 untuk dilaksanakan upacara apel pagi. Nah, pada pegawai kantor Kecamatan Muratai Selatan, bahwa mas tidak terlihat 4 pegawai yang mengikuti apel pagi. Nah, pada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor Kecamatan Muratai Selatan mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka bersantai duduk-duduk dan bercerita di warung makan hingga 2-3 jam. Hal ini, mereka telah memperlihatkan bagaimana keprofesional mereka dalam melaksanakan tugas. Mereka memperlihatkan kepada masyarakat tentang kinerja mereka yang dapat dikatakan buruk. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa kontribusi pegawai tersebut dikatakan kurang, bahwa dalam salah satu contoh yaitu di mana masyarakat yang ingin melakukan pengurusan surat pengantar pembuatan KTT maupun kata masih dirasa kurang optimal, yaitu masyarakat masih mengeluh bahwa terdapat keterlembatan waktu. Hal itu dengan alasan administrasi. Hal ini dikatakan bahwa soal kedisiplinan dan juga pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor Kecamatan Muratai Selatan masih kurang efektif dan juga efisien. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penempatannya hanya dikatakan kuantitas, pada sebagian yang dirasa kurang dan dapat ditambahkan secara langsung tanpa melihat suatu kualitas pada calon tersebut, hal ini akan berpengaruh terhadap pembagian tugas yang kurang jelas, di mana tidak ada pembagian tugas yang jelas bagi pegawai, sehingga akan menyakut terhadap pelayanan pengurusan surat-surat seperti pengurusan KTT dan surat-surat lainnya yang hanya ditangani oleh petugas tertentu saja atau pada bagian pelayanan umum saja. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses efektifitas dan juga efisiensi. Sarana yang menunjang dalam suatu proses pelayanan, dalam pengurusan KTT maupun KK dan surat-surat lainnya, hal ini dapat dilihat dari keterbatasan sarananya, yaitu di mana pada Kenter Kecamatan Muratai Selatan, bahwa sarana hanya terdapat satu komputer, satu printer, dan juga satu buah kamera. Hal ini, kenyataan ini jelas akan memberikan efektifitas dan juga efisiensi dalam suatu pelayanan, yang di mana akan menghambat suatu proses pelayanan publik, sehingga seringkali dijumpai suatu keterlambatan dalam proses pengurusan, pengurusan surat-surat KTP dan surat-surat lainnya. Nah, dari suatu keterlambatan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap suatu kepuasan masyarakat, yang di mana kepuasan masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai suatu instansi tersebut. Maka, hal itu perlu dilakukan melalui evaluasi kinerja pegawai instansi tersebut. Ya, di mana tidak lain juga dari evaluasi tersebut, kita perlu melihat bagaimana suatu perencanaan, rekrutmen yang baik. Sehingga dalam perencanaan tersebut, dilihat dari bagaimana kebutuhan suatu instansi tersebut, pada kebutuhan sebagian-sebagian yang dirasa kurang, dan perlu juga dilihat dari bagaimana kualitas kecakapan dan juga keahlian, maupun juga pengetahuan calon pegawai tersebut, yang tentu hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja dan juga tujuan dari instansi tersebut. Nah, ketidakdispiliran yang dilakukan oleh pegawai kantor tersebut, sebetulnya bisa dilihat dari bagaimana kantor tersebut merekrut pegawai tersebut. Pegawai pada kantor Kecamatan Murtais Selatan, dalam penempatannya hanya dilihat dari kuantitas saja, seperti bagaimana subbagian yang dirasa jumlah pegawainya minim, hal itu dapat ditambahkan. Sedangkan mengenai kecakapan dan keahlianya tersebut, di bidang tugas itu tidak dilihat seperti kualitasnya, kualitas kecakapan dalam mengerjakan tugas, keahlian dalam suatu bidang tersebut, bahkan hal itu tidak dilihat. Nah, bagaimana untuk dapat mereka melakukan tugasnya? Mereka melakukan tugasnya dapat mempelajarnya bersama dengan sesama pegawai yang telah ditempatkan pada masing-masing subbagian tersebut, sehingga mereka yang telah ditarik secara langsung dapat belajar melalui pegawai yang telah berada pada subbagian tersebut. Perilaku pegawai yang kurang disiplin di kantor kecamatan Morotai Selatan, selain tidak tepatnya jam mereka datang sesuai dengan ketentuan kantor, sedang itu juga hal itu masih terdapat banyak pegawai kantor kecamatan Morotai Selatan yang seringkali menganggu dan tidak memperlihatkan pekerjaannya. Hal itu dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas yang kerooptimal dan bahkan mirisnya lagi didapat beberapa pegawai yang bersantai, bermain HP, bahkan merokok di parkiran maupun di warung makan dengan alasan bahwa pekerjaan mereka sudah selesai. Bahkan sempat juga ditanyakan oleh beberapa peniliki sebelumnya, yaitu dalam pekerjaan mereka telah dialihkan oleh kepada bagian komputer yang dimana sehingga mereka yang bersantai di warung makan maupun di tempat yang lainnya, mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka sudah selesai dan dimana hal itu telah dialihkan kepada bagian komputer yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Sehingga mereka hanya sekedar menunggu jam kantor selesai. Mirisnya lagi dimana mereka menganggur bahkan bersantai di warung makan, hal ini dengan pada jam kantor dan menggunakan pakaian dinas yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja mereka dapat dikatakan dengan kurang optimal dan kedisiplinan mereka yang sangat minim. Maka jika kita dikerucukan bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting yang dimana kita dapat bisa melihat bagaimana jumlah pegawai yang dibutuhkan pada instansi tersebut. Dan juga kita dapat melihat bagaimana kualitas dari pegawai tersebut. Hal ini akan memberikan jalan yang baik dan juga akan mencapai tujuan dan target-target pada instansi tersebut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga kepuasaan masyarakat akan terjamin dengan baik. Sehingga ini akan memberikan penilaian yang baik pula bagi instansi tersebut. Terutama pada kantor Kecamatan Merutai Selatan. Halo, gue Felas. Aku Anja Sdisa Putra. Aku tadi gak dari Sdwani. Tapi dari Bimu Pemerintahan LEP. Tau gak sih? Kita kan ada di Lemberga Pemerintah ini. Tentunya dalam pemerintahan tersebut ada nih suatu proses-proses yang sangat krusial. Tau gak sih, Papa? Apa tuh? Perencanaan. Gua Felas tau gak perencanaan itu apa? Gua Felas juga tau gak apa aja perencanaannya seperti apa, perintutnya, indikatornya, dan juga kejadiannya? Kau mau tau? Yuk simak video kami. Jadi, dalam suatu sistem lembaga pemerintahan perlu adanya perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan tahap awal dalam tata kelelap perencanaan. Kemudian, menurut dokter Taufik Ruhman dalam kajian ilmu perencanaan, bahwa perencanaan sendiri merupakan bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan dan bentuk kegiatan bagaimana cara melakukannya. Nah, jika kita melihat SDM pemerintahan, kualitas SDM dalam pemerintahan merupakan hal yang penting. Dan juga dalam jumlah SDM pemerintahan juga merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi pemerintahan maupun dalam suatu perusahaan. Perencanaan SDM merupakan upaya memproyeksikan kebutuhan seberapa banyak jumlah SDM yang dibutuhkan pada saat ini dan masa depan. Di dalam prinsip perencanaan, terdapat 8 unsur. Yang pertama, ada yang spesifik dan terukur. Tujuan yang jelas, spesifik dan dapat diukur membuat perencanaan lebih fokus dan memudahkan dalam proses evaluasi. Yang kedua, realistis dan terjangkau. Rencana harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Yang ketiga, relevan dan terkait, rencana harus berhubung dengan tujuan akhir atau visi misi yang telah ditetapkan. Yang keempat, waktu yang tepat, menetapkan batas waktu yang realistis dan memantau jadwal. Yang kelima, fleksibilitas. Meskipun perencanaan dibuat dengan teliti, rencana tetap harus adaptif terhadap situasi dan kondisi. Kenam, partisipasi dan keterlibatan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan. Dan yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan secara berkala mengevaluasi kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan agar rencana tetap relevan dan efektif. Dan terakhir, delapan, konsistensi. Rencana harus konsisten dengan nilai-nilai, visi dan misi yang ingin dicapai. Dalam suatu proses perencanaan, tentunya memiliki indikator keperencanaan untuk menentukan keberhasilan dalam suatu sistem perencanaan dalam lembaga pemerintahan. Yang pertama itu ada kompetensi dan keterampilan. Yang kedua, keterbukaan dan eksperansi. Yang ketiga, kemimpinan dan pengelolaan kinerja. Yang keempat, diversitas dan inklusi. Yang kelima, yaitu ada pengembangan SDM. Yang keenam, ada kedisiplinan dan etika. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dan pelayanan publik. Dan yang kelapan, adanya kesejahteraan dan keseimbangan kerja. Nah, dari lapan, indikator perencanaan tersebut menjadi penting dalam proses perencanaan. Selain itu, indikator tersebut membantu perencanaan dalam pemerintahan yang terstruktur dan terukur. Tujuan perencanaan Tujuan perencanaan dalam tata kelola sumber daya manusia pemerintahan adalah untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia agar mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Perencanaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerja dan memastikan adanya keadilan serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktivitas, profesional, inovasi, dan kualitas layanan publik. Tujuan utamanya Tujuan utamanya Tujuan utamanya Tujuan utamanya dan tata wala pemerintahan itu sendiri baik, sekian video dari kami jangan lupa like, komen, dan share video kami terima kasih see you